Mudik menjadi salah satu tradisi masyarakat Indonesia pada lebaran. Tidak jarang, masyarakat meninggalkan rumah dalam keadaan kosong saat mudik. Rumah yang ditinggalkan dalam kondisi kosong sangat berisiko jika tidak dipersiapkan dengan baik. Apalagi, kegiatan mudik berlangsung beberapa hari bahkan lebih dari seminggu. Ada risiko yang mengintai rumah kosong yang ditinggal mudik mulai dari pencurian hingga korsleting atau hubungan pendek arus listrik yang bisa memicu kebakaran. Berikut adalah tips agar rumah aman saat ditinggal mudik lebaran. 1. Kunci pintu dan jendela Bagi yang hendak mudik untuk memastikan seluruh pintu dan jendela sudah terkunci sebelum berangkat. Ini merupakan hal paling dasar yang harus dilakukan sebelum meninggalkan rumah. Lalu, pastikan untuk membawa kunci dan tidak meninggalkannya di tempat-tempat yang umum diketahui orang. 2. Matikan benda elektronik dan gas Berguna untuk menghindari korsleting listrik, dan jangan lupa mematikan seluruh barang elektronik seperti televisi, AC, kipas angin, dan lain-lain. Cek kembali untuk memastikan semua barang elektronik tidak menyala sebelum berangkat mudik. 3. Simpan barang berharga di tempat aman Sebagian besar masyarakat meninggalkan sejumlah barang berharga di rumah saat mudik, seperti emas, surat-surat berharga, uang, dan perhiasan. Simpanlah barang-barang berharga tersebut di tempat aman, seperti berangkas. Jangan biarkan barang-barang berharga tersebut berada di tempat yang tidak memiliki pengamanan. 4. Kosongkan penampungan air Mengosongkan penampungan air merupakan cara untuk mencegah nyamuk bertelur dan berbagai macam sarang penyakit. Lebih baik lagi, lanjutnya, jika tempat penampungan air ditutup. 5. Titipkan rumah kepada orang yang dipercaya Jangan lupa untuk menitipkan rumah ke orang yang dipercaya seperti saudara, tetangga, atau pihak keamanan. Jangan lupa memberi tahu kepada orang yang dititipi rumah berapa lama rumah tersebut akan ditinggalkan untuk mudik. 6. Nyalakan lampu teras Salah satu tanda rumah kosong adalah lampu teras yang menyala di siang hari atau mati pada malam hari. Nah, untuk menyiasati hal ini, maka pemilik rumah bisa mengatur lampu dengan timer. Jika tidak memiliki timer, alternatif lainnya adalah meminta tolong kepada tetangga atau saudara terdekat untuk menyalakan dan mematikan lampu teras. 7. Isi token listrik Cara mengisi token listrik dengan mudah, cepat dan praktis. Lihat foto. Tips selanjutnya adalah memastikan token listrik mencukupi selama rumah ditinggal mudik. Tujuannya, agar lampu teras atau penerangan lainnya tetap menyala. Selain itu, jika token listrik habis maka alarm pengingat akan berbunyi, sehingga dapat mengganggu tetangga. 8. Bersihkan rumah Sebelum mudik, luangkan waktu untuk membersihkan rumah. Sebab, jika rumah ditinggalkan dalam keadaan kotor dalam jangka waktu lama maka rentan mengundang tikus, kecoa, dan semut. Selain itu, sampah-sampah yang ditinggalkan begitu saja dalam waktu lama pastinya akan membusuk sehingga menimbulkan bau yang tidak sedap. Tentunya, pemudik tidak ingin menjumpai kondisi tersebut saat pulang ke rumah. 9. Hindari unggahan di media sosial Tips selanjutnya adalah hindari mengunggah informasi berlebihan di media sosial bahwa kamu tengah mudik dalam jangka waktu lama. Sebab, dikhawatirkan unggahan tersebut justru memicu niat buruk dari oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Nah itu dia tips-tips agar rumah kalian aman saat mudik. Selamat menerapkan. Terima kasih sudah menonton. Dan jangan lupa dukung terus asal masuk channel dengan cara subscribe, like, komen, dan share video ini agar bisa terus berkembang dan memberikan info-info yang menarik dan bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya.